Saat ini saya sedang berada di kawasan kantor gubernur Telanaipura. Saya akan melaporkan tentang perkiraan cuaca pada hari ini tanggal 18 Maret 2017. Di kota Jambi akan ada diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi, yaitu hujan petir dengan suhu sekitar 31 derajat celcius. Dan pada malam harinya akan ada udara kabur dan suhunya mencapai 25 derajat celcius. Dan dilanjutkan dengan dini hari akan ada kabut dengan suhu 24 derajat celcius. Selanjutnya Kabupaten Muara Jambi, tepatnya di Sengti, akan diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi, dengan hujan petir dan suhu 31 derajat celcius. Dan dilanjutkan pada malam harinya akan ada hujan lokal dengan suhu 25 derajat celcius. Dan pada dini hari akan ada udara kabur dan suhu 24 derajat celcius. Selanjutnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada siang harinya akan diguyur hujan ringan dengan suhu 29 derajat celcius. Dan pada malam harinya akan cerah berawan dengan suhu 26 derajat celcius. Dan pada dini hari udara kabur dengan suhu 24 derajat celcius. Selanjutnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada siang harinya akan ada hujan petir dengan suhu 29 derajat celcius. Dan pada malam harinya akan ada cerah berawan dengan suhu 26 derajat celcius. Dan dilanjutkan pada dini hari akan ada udara kabur dengan suhu 24 derajat celcius. Selanjutnya di Kabupaten Sarolangun, pada siang harinya akan ada cerah berawan dengan suhu 30 derajat celcius. Pada malam hari akan ada hujan petir dengan suhu 24 derajat celcius. Dan pada dini hari akan ada kabut dengan suhu 23 derajat celcius. Selanjutnya Kabupaten Tebo, pada siang harinya akan ada hujan ringan dengan suhu 31 derajat celcius. Dan pada malam harinya akan ada udara kabur dengan suhu 24 derajat celcius. Dan pada dini hari akan ada kabut dengan suhu 23 derajat celcius. Di Kabupaten Merangin, pada siang hari akan ada cerah berawan dengan suhu 30 derajat celcius. Dilanjutkan pada malam harinya akan ada hujan petir dengan suhu 24 derajat celcius. Dan pada dini hari akan ada hujan lokal dengan suhu 23 derajat celcius. Di Kabupaten Merangin, pada siang harinya akan cerah berawan dengan suhu 30 derajat celcius. Dan pada malam harinya akan ada hujan petir dengan suhu 24 derajat celcius. Dan pada dini hari akan ada hujan lokal dengan suhu 23 derajat celcius. Selanjutnya di kota Sungai Penuh, pada siang hari akan cerah berawan dengan suhu 20 derajat celcius. Dan dilanjutkan pada malam harinya akan ada hujan petir dengan suhu 18 derajat celcius. Dan pada dini hari akan ada udara kabur dengan suhu 17 derajat celcius. Di Kabupaten Kerinci, pada siang harinya akan cerah berawan dengan suhu 20 derajat celcius. Selanjutnya pada malam hari akan ada hujan petir dengan suhu 18 derajat celcius. Dan pada dini hari akan ada udara kabur dengan suhu 17 derajat celcius. Bagi Anda semua yang ingin berpergian keluar bersama keluarga atau bersama sahabat, diharapkan agar membawa persiapan seperti payung atau jas hujan bagi pengendara roda 2. Dari kawasan kantor Gubernur Jami, Tri Yulianti melaporkan. Terima kasih.